Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Ramein bola ya Yang diadakan di Cipocok Serang Tua cuaca hari ini cerah Tua cuaca mendukung Hari ini adalah semifinal Di Cipocok ini Di Cipocok Cup Tepisi bola Dan semuanya berjalan-jalan Tepisi bola Persenam FC Selawan Tawad FC Ini adalah semifinal Semuanya berjalan baik Jalan-jalan Halo Bagaimana hari ini Keadaannya bagaimana Alhamdulillah Tidak di persita lagi apa bagaimana Lagi libur Lagi libur ya Tapi tetap masih di persita Alhamdulillah Kesiapan hari ini siap ya Hari ini memperkuat Apa nih Tawad FC Tawad FC ya Mudah-mudahan berjalan baik ya Oke siap Halo Assalamualaikum Dengan siapa Mas Wandi ya Pak Marna Ini Mas Wandi Mas Wandi Mas Wandi ini Ipin Mas Wandi masih di Persija aktif Surijaya ya Surijaya ya Masih Masih ya Kemarin bareng sama Priyan ya Ya Hari ini gimana Kesiapannya Yang penting Kita gak mau kalah lagi Satu langkah lagi Satu langkah ini saya final ya Sama-sama kerja keras Gitu aja Kondisi badan gimana Siap Siap ya Oke oke Luang boleh diciptakan Sehingga TB menyerah Dimana Gapura Yang rupanya harus menyerah Di kaki nomor 07 TB Jailani Di sana ada baca Adik kandung dari Cireng Dan Pak Wan ini Sesuai Bitaraga Pemain yang tidak kontrak Dengan Askab Tentunya ada Amir Nomor 010 Stryker Daniel Nomor 015 Stryker Dan Dios Nomor 014 Stryker Sedangkan Di pencabangan Abang Yaya Kanwanto Budi Samui Dan S.B. Sang Manager Titus Berhari Luar biasa Dimana Tauan F.G. Yang rupanya Sore hari ini Segera penampang Tauan F.G. Dimana Bung Luri Mencoba Imam Nomor punggung Satu Bung Jagagawa Bayu Nomor 014 Posisi belakang Sumarna Adikkan Bung M Nasuar Rupanya Berada Sore hari ini Untuk memperkuat Dari tahun F.G. Posisi Liri Tengah Arifin Nomor punggung 2 Posisi belakang Reza Nomor punggung 13 Posisi belakang Suandi Nomor punggung 17 Posisi tengah Abrian Nomor punggung 6 Stryker Mujiana Nomor punggung 8 Stryker Amines Nomor punggung 12 Stryker Sirvi Arfani Dimana Top Skor Liga 2 Indonesia Nomor punggung 8 Warstryker Dan Indra Nomor punggung 11 Stryker Sedangkan Di Pencobaan ada Amin Nomor punggung 20 Ryan Nomor punggung 5 Mirage Nomor punggung 10 Atun Nomor punggung 1 Iman Nomor punggung 14 Asia nomor punggung 20 Sang Manager Ruli Itulah Manager dari Pound FC Soekra Minta Raga Nomor punggung 15 Tarun Torabika Sudah Granny Asuh supporter Darimana Pasir Harga Terabika 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 Hori Terabika Kira-kira gimana kesiapan hari ini Gimana menang gak ini Menang ya Kalau boleh tau Kalau nebak skor Menang berapa nih 3-0 Mantap Lawannya gak ngegolein berarti Enggak Wah sadis ya Mantap ya Pokoknya optimis Optimis masuk final ya Karena selangka lagi masuk final kan Oke Dengan T siapa Dian T Dian Oke oke mantap Tendangan Bepanjang dibunyikan Tendangan tikus Akan dilakukan oleh Sumarna Tendangan langsung mencabang Oh rupanya Tendangan bebas Yang akan dilakukan oleh Marna Adik kandung dari Emna Suha ini Saat itu tendangan langsung yang cukras Masih bergulir Amir Pergerakan melebar Saja dengan baik Pergerakan yang akan dibangun oleh Amir Pemain yang kembali mencoba Sirti Tendangan dilepas Oh satu gerakan yang memang Gopur Pemain yang baru saja Lending dari Bekati ini Sebenarnya Pemain di jadwal Indonesia Namun tentunya upaya Langan anggaran Yang dilakukan oleh Pemain nomor jemun 19 Dimana Gerakan ramah Yang tidak perlu Untuk melakukan Borongan Namun tentunya upaya Tendangan bebas Tendangan dilakukan oleh Sirti atau Kehaprian Pemain yang sudah Minta kontrak dengan Sirti Coy FC ini Sosok Bukalaga Baru pulang dari Kakabaring Palembang Yang tentunya Beskennya di sana Sehingga Ops tidak ada pertandingan Di tahun 2021 Liga 2021 Akan kembali bergulir Sedangkan akan dilakukan oleh Kehaprian Terbahaya di sana Ronald Dan Oh Penyelamatan yang cukup Baik dilakukan Masih Tendangan dilakukan Kembali melebar Tugas Tendangan yang memang Dibutu keras Nah Pemain nomor punggung 2 ini Dari tahun Rupanya akan mencoba Memberikan Satu perhatian Yang cukup menarik Tendangan laku Sudah Namun Di sana Gelani tidak mau kecolongan Sehingga tertutup rapat Ada Habrian di sana Melebar kembali Amir Upaya pekan Reja Habrian Tahun FC Upaya shoting bola merebar Dengan baik Berpahaya Oh Gerakan indah Tertutup rapat-rapat oleh pemain Liga Kembali Govur Pemain yang baru datang Dan dupanya Baru bermain di semifinal ini Govur Mitoraga Pemain kebanggaan dari Bekasi ini Mitoraga Yang bertendangan dilakukan oleh Govur Anggap saja merebar Pergerakan Amir Oh Gerakan Amir Melantar pelanggaran yang dilakukan Dimana mendorong indah Satu baik gerakan yang cukup baik dilakukan Masih berjibat punya Mugi Mugi Ana Habrian Kembali mencoba menguasai bola Gerakan Habrian Begitu tenangnya Oh Rupanya Habrian dikawal oleh dua pemain Di sana ada bacang Satu-satunya lepas Sudah Gerakan Amir Jangan Jangan Di Gerakan dua langkah ke depan Terperangkap ofisien Sofro Bitoraga Mencoba satu petangan Bebas akan dilakukan Suwandi Adik kandung dari M. Nasuhah Nasuhah punya kakak Kemi Kemi punya kakak M. Rohman Mitoraga Dan tentunya satu petangan Dewas yang akan dilakukan oleh Wanti Pemain yang rupanya akan mencoba Kembali melakukan Yang rupanya Sore Hedy mencoba Tendangan lalu mencoba Berbahaya Oh Bila pundar Tendangan yang kembali mencoba Lagi-lagi Masih mencoba Terkecamung di jantung Pertahanan dari Persenau Persenau Dan posisi Berbahaya Namun Tendangan lemparan akan dilakukan oleh Gobur Angkat saja melebar Jalan yang dimaksud Namun tentunya Upaya satu setting ball Masih mencoba Indra Tahun FC Tahun FC kembali mencoba Berbagi Mujiana Mujiana Satu petang bulan Lagi-lagi Sirvi Disana dilakukan Gerakan kembali mencoba Supaya gerakan Hablian Satu tugas Yang cukup Yang dilakukan Hablian Satu petang Mencoba Oh Cukup Satu petang bulan Dan Benturan yang dilakukan oleh Gobur Yang ini tengah Maksudnya adalah Pacang Yang disana Ramah Gerani Dan kita Apa terjadi Pacang Oh Pacang-pacang Yang terlalu lemah Gerakan mencoba Memutar Mujiana Kembali Masih Wandi Wandi mencoba Upaya pergerakan Cukup baik Mujiana Diatur dengan rapihnya Sektor kanan Arifin Satu etik bola Terlalu tajam Mencoba lemparan Mencoba lemparan Pajang Mujian Arifin Soting bola Melebar Satu Dibadat Goal Sirvi 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 Dibadat 16 Dibiarkan saja Melongkong Tanpa pengawalan Memang Keinginan Sirvi Itulah Skill Di atas Rata-rata Sirvi selalu Memberikan Momen yang cukup Baik Di menit 16 Akhirnya Persenau Kebobolan Sosial Putaraga Kita lihat Putaraga Rupa aja Dimana Bustaawan Rupanya Memberi Ampau Tanda penyemangat Boleh-boleh saja Itu adalah Hal yang cukup Baik Kerja keras Tetesan keringat Dan air mata Tidak akan Menghianati hasil Dengan Seatu pendangan Bebas saja Akan dilakukan oleh Sirvi Arfiani Dimana Top skor Di Liga 2 Indonesia Mitaraga Dengan bonus Yang cukup baik Dan pun Tentunya Kembali Kita lihat 150 Buta Bonus dari Tim Persita Tangerang Dan satu pendangan Akan dilakukan oleh Sirvi Tidak lepas Tidak lepas Satu pendangan Pressing Yang cukup baik Dilakukan Dimana Pemain yang cukup Mampu bermain Dengan baik Namun Tentunya Kita lihat Upaya Satu pendangan Corner Kembali Akan dilakukan Dimana Bung Edi Rupanya Sembur Saja Mitaraga Ketika Persenau Gol Begitu Juga Yang rupanya Waktu Masih cukup Panjang Tedang Tedang Saja Waktu Masih Panjang Satu pendangan Apa yang terjadi Saja Penonton Begitu Dramatis Dan dilakukan Namun Bola Masih Play On Kembali Kita lihat Satu Sampai Dilakukan Hampir Hampir Saja Imam Penjelang Upaya Pergerakan Gofur Gofur Luar biasa Gofur Memang Harus Men Kriptakan Kriat Lebih Beras Lagi Dan Tentunya Agak Gofur Tidak Bisa Menciptakan Gol Jauh Jauh Dari Bekasi Untuk Bermain Dengan Bagus Dan Bisa Menciptakan Gol Sehingga Dimana Sponsor Haji Mancuri Yang Rupanya Mempunyai Kaling Bisa Memberikan Yang Terbaik Dan Terbaik Oh Gerakan Aprian Terdebak Kompat Tahun FC Kembali Gofur Persenau Nancang Bersama Memuasai Bola Dengan Baik Satu Sotim Bola Saja Angkat Saja Melebar Dengan Baik Gerakan Arif Di Sana Dan Kita Lihat Tunggu Jatuh Belanggaran Pertanding Haji Memulai Memanah Hari Ini Adalah Final Dan Tahun FG Tidak Ada Pertandingan Dan Pertemuan Antara Tahun FC Dan Persenau Untuk Kedua Kalinya Hari Ini Yang Menang Maka Menjadi Finalis Terbaik Namun Tentunya Yang Kalah Harus Nating Tulus Menerima Pel Pahit Kekalahan Tentunya Kembali Satu Gerakan Yang Segep Dilakukan Haprian Disana Ada Endios Upaya Gerakan Pendek Satu Dilakukan Kembali Baca Baca Gerakan Offset Memang Kita Lihat Delapan Kamera CCTV Yang Live Rupanya Melihat Dimana Amir Dalam Posisi Offset Sebenarnya Penonton Tulu Sebuah Pertandingan Kalau Tidak Ada Yang Kalah Apalah Jadinya Sebuah Pertandingan Pertandingan Harus Ada Yang Kalah Dan Ada Yang Menang Yang Menang Itulah Yang Kalah Menerima Nating Tulu Tidak 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 Nancang Muta Raga Tentunya Dengan Kostum Yang Warna Baru Muta Raga Dimana Tau Nancang Indah Dibawah Sang Bigos Nhajiman Suri Rupanya Apakah Beberapa Menit lagi Jalannya Pertandingan Kembali Yang Diksaksikan Bersama-sama Masih Dipandu oleh Rumpa Terbola Banten Bung Ho Cing Cicang Kering Yang Rupanya Tentunya Sore Hari Ini Tidak Lepas Dari Pandangan Dan Dimana Bang Rusi Yang Punya BBR Dan Kang Agus Dari Pendung Dimana BBR Bang Rusi Kikasuda Saat Tentangan Langsung Tentangan Yang Dilakukan Oleh Amir Tentangan Imam Menjaga Gawang Dari Tauan FG Suri Disana Namun Tentunya Cukup Baik Dilakan Dilakan Dilepas 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 Suri Kembali Kandas Persenal Manca Cukup Tenang Dimana Harifang Mencoba Satu Persenal Dilepas Baca Baca Kembali Mencoba Berbagi Dengan Baik Lolos Jah Harifang Yang Cukup Dilakukan Namun Kita Lihat Satu Kelanggaran Berjadi Dilakukan Seseorang Penonton Upaya Tentangan Bebas Yang Akan Dilakukan Persenal Gawur Pemain Yang Didatangkan Jauh-jauh Dari Bekasi Ini Seseorang Penonton Tentunya Tentunya Satu Tentangan Bebas Yang Dilakukan Gawur Mencoba Upaya Dengan Baik Saat Bergerakan Bola Langsung Jangan Berebar Heading Ball Dilakukan Amir Gerakan Kembali Dibangun Satu Bangran Alehabriyan Melebar Kembali Bacang Rupanya Dengan Baik Jelani Kembali Bicoba Yang Dilakukan Oleh Reja Tentunya Inilah Keselamatan Yang Dilakukan Oleh Reja Bertahan Dengan Baik Namun Tentunya Bidikan Di Luar Kodak 16 19 Metre Dari Tan Gawang Inilah Gitar Jelani Ketika Memecah Kebutuhan Ketika Menghadapi Dari Gapura Titik Inilah Yang Pernah Dilakukan Oleh Jelani Untuk Mencebol Gawang Kemendin Mampukah Sore Hari Ini Kembali Mereview Ke Belakang Dua Hari Yang Lalu Jelani Mencoba Membongkar Benteng Pertahanan TB Ngin Di Tempat Yang Sama Titikan Yang Sama Namun Beda Kostum Sore Hari Ini Dimana Tahun Rupanya Begitu Luar biaya Lima Pemain Mencoba Melakukan Satu Benteng Pertahanan Kita Lihat Rapat Rapat Cah Jelani Akan Mencoba Membidik Dua Sudut Di Antara Jelani Mendapatkan Temus Yang Cukup Baik Dari Luka Maulid Bukalaga Kelan 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 Harapan Dari Kapura Kapura Menyerah 2-0 Oleh kaki Kanannya Kelan 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 Luar biasa Kelan 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 Bola yang memang Jailani sudah memberikan yang terbaik yang hampir sama Ketiga Tupaku Sendin Menyerah dan kita sekembali Oh gerakan Jailani Terperangkap OJF Memang domen nomor 17 ini Luar biasa Mitoraga Bakar kecian Ronaldo saja Mitoraga Oh rupanya Gang Dueng Dan tentunya Gang Eddie Bakar penjaga Jailani Namun ya tak sudah Lepas kembali hatian Oh lagi-lagi gerakan yang jubat-jubat Satu gerakan yang cukup baik dilakukan Satu gerakan yang cukup baik dilakukan Mencoba kembali soping bola melebar Dibiarkan saja Namun tentunya apa yang terjadi dilakukan Oh pergerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Ronald Kesalahan yang sedikit Lepas melebar kembali Gerakan di mana Habrian Indra Bukan Indra Kavi Mitoraga Yang pernah dibawa oleh Lijam Maulid Mitoraga Adalah kawan-kawan juga sore hari ini Namun tentunya kita lihat Sabu tetangkan pendekan Jailani Kembali mencoba tawang Soping bola Dan Oh Hampir saja sirvi lepas Kontrol Namun tentunya disarik jadian Budi Santoso Pemain penggantian juga dipacang ini Mencoba mengarahkan bola Jailani ada rega Pendeng pertandingan yang begitu kokok Tentunya saat bergerakan bola Sirvi kembali mencoba Berupi bola di sana Sudi sekali dilakukan oleh Miroj Mencoba musyana Tauan FC melebar kembali Arifin Soping bola melebar Pergerakan Satu pertahanan kopal saja dilakukan Mencoba bola angka saja melebar kembali Jailani Namun tentunya Arifin jalan diri Soping bola melebar kembali Pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh Miroj Dengan ketacakan Upaya pergerakan bola melebar Satu gerakan yang cukup baik dilakukan oleh Bayu Angka saja melebar kembali Tidak ada pemain ini depan Di mana posisi yang dilakukan oleh Amin Tentunya saat berpergantian yang cukup baik Saat mempergunakan Jailani Tidak ada pemain yang cukup baik dilakukan oleh Miroj Di mana Haramut Lepasuda Amir Mencoba berputar bola Dan kita lihat Kota itu dalam reparsis Sertanya Iman Oh Pelukaan saja dilakukan Pertandingan yang memang begitu ketatnya Sore hari ini Sesuai Mitoraga Yang menang Akan masuk di Grand Final Yang kalah Harus menerima Nothing to lose Mitoraga Itulah sebuah pertandingan Sebuah pertandingan memang Sore hari ini Tidak ada dua juara Yang satu lolot Yang kalah Menerima Nanti terus Amin Terlalu lemah Kota yang dilakukan oleh Amin Lepasuda tinggi saja Maka Iman Oh Ronald Akan kesudutan Karena Ronald posisinya Sudah jauh dari benteng pertahanan Sesungguhnya Sesuai Mitoraga Dimana Bersirija akan memberikan Satu berantara Kita berbahaya Oh Berbahaya Terebut disana Antara Amin dengan Abrian Dua pemain lini depan Yang saling terebut Padahal disana Bola sudah Sedikin Lompok Tidak ada Lawan untuk menahan Kembali disana Miros Dan seluruh pemain dari Tawan FK Melebar saja Kedang satu Tentangan Yang dilakukan oleh Marna Atau Wandi Ini Mitoraga Pemain dari Tawan FK Yang rupanya Tidak menginginkannya Jauh pada sore hari ini Memberikan Satu tentangan Yang cukup menarik Dimana Pertandingan Dengan scoring Masih imbang Satu sama ini Goal perdana Dari Tawan FK Melalui Sendulan Yang dilakukan oleh Sirvi Afriani Pencetak goal Yang rupanya Di menit ke-16 Sedangkan goal balasan Yang dilakukan oleh Jailani Yang hampir sama Ketika menimpah TB Endin Dengan posisi yang sama TB Endin kecolongan Di waktu Dan tempat yang sama Dimana Jailani Melalui satu Tentangan bebas Di menit ke-3 Babak ke-2 Akhirnya goal penyeimbang Cukup baik dilakukan oleh Pemain dari Presenau Cukup tenang kembali Satu apa yang dilakukan Sesuai penonton Pertandingan yang cukup Baik dilakukan Melebar kembali Satu strategi dilakukan oleh Amin Melebar dengan baik Goffur Goffur membuat Untang melebar Disana Jailani Namun tentunya Arifin Arifin kembali Satu drop link Dicuri saja Dari Jailani Disana ada Marna Wandi Mencoba satu Crossing bola Heading bal kembali Dilakukan Upaya-upaya Satu heading Bola-bola atas Namun tentunya Presenau Rupanya masuk Begitu konsisten Menjaga goangnya Dengan baik Satu crossing bola melebar Satu gerakan heading bal Goffur Kembali mencoba Memainkan peranan Bola di sayap kanan Namun dengan tentunya Amir Kurang cermat Dilakukan oleh Amir Upaya gerakan Kembali dilakukan Silvi Afriani Pemain nomor Pumbung 18 ini Haris memang Laksana Pelagaran Yang dilakukan oleh Mujiana Tentunya Mujiana Adik kandung Dari Mujirohman Ini Mitoraga Yang rupanya Setikit kesulitan Menghadapi Pemain Lini tengah Pemain yang Pernah Tinggal Di Cabo Detabek Deskennya Persija Junior Ini Mitoraga Untuk bergurakan bola Angkat saja Meloleh bayu Melebar kembali Disana Amin Namun dengan cepat kembali Bola-bola atas Rebutan bola-bola atas Yang begitu ketat Upaya pergerakan bola Masih mencoba Masih disana Wandi Lebar kembali Dan upaya pergerakan bola Masih mudah dipatalkan oleh Govur Lagi-lagi berkecambung Di jantung pertahanan Govur disana Buka satu pelanggaran Seolah Priyan Gerakan Yang rupanya Dimana Ronald Tidak mau kecolongan Tidak mau kebobolan Karena Ronald Luar biasa Mitoraga Penjaga gawang ini Rupanya sudah memesan Sepatu micul Dan tidak Kasi Oh Rupanya Hatir-hatir Saja Seseorang penonton Sekit pertahanan Dari saat ini Rupanya Menegah 17 Hampir Saja Bokar Namun bola Masih melebar Di sektor Kiri gawang Yang dikawal oleh Imam Seseorang penonton Pertandingan yang memang Begitu luar biasa Pertandingan pada sore hari ini Pertandingan adukensi Bendera dikebarkan Dengan tinggi-tinggi Dimana Tersenau Nancang rupanya Sudah menghasiskan Dua kaping Di Nancang Mitoraga Anggaran yang memang Tidak sedikit Begitu juga dengan Desruli Mitoraga Dimana Satu dua Teman yang cukup mahal Sore hari ini Namun tentunya Kembali kita lihat Upaya satu Pergerakan bola Melebar kembali Di Rini Tengah Saat Tengah Amir Closing bola melebar Di sana Gerakan yang cukup baik Mencoba upaya Habrian 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 Pemain yang pernah Tergabung Yang berserang Persita Dan sekarang Hijrah ke pulau Sumatera Palembang Mitoraga Tentunya Pertandingan pada sore hari ini Menunjukkan Siapakah yang terbaik Sori hari ini Tersenau Nancangkah Atau memang Tawan FC Yang akan mencoba Menjadi Off the base Sebagai pemenang Sori hari ini Teman-temannya Bahwa Persenau Drong satu-satu Maka Tur satu-kur dua Sudah lewat Dan tentunya Kita lihat Kembali Persenau mencabut Tidak ada Pemain dari Persenau Biar cepat kembali Imam Angkat saja Melebar Siri yang dituju Namun Pergerakan bola Rama Begitu kokohnya Dimana Rama Begitu baik Untuk mengatasi Terjadinya Kemelut Dibendang Pertahanan Dari Persenau Namun Persenau Yang dilakukannya Tadi Pergerakan yang Rubanya dilakukan Kembali Mencoba Tawan FC Masih gerakan pendek Di sana gerakan Yang dilakukan Habrian Upaya ini Kembali dipatahkan oleh Gofur Yang dilakukan Yang dilakukan Yang dilakukan Yang dilakukan Dari Persenau Berbahaya Berbahaya Bola kembali bergulir Dimana Gofur Pemain yang memang Jauh-jauh sore hari ini Harus Memperjuangkan Harus memperjuangkan Dimana Tim Persenau Dimana Gofur Bola kembali Bola kembali Pergerakan yang selalu mudah Dipatahkan Saja dengan Baik Personal Amir Di sana Pergerakan Kembali Bola Upaya Pergerakan Yang dilakukan Satu Fading Bola Dilasihuan Masih Marah Mencoba Satu Placing Bal Miros Upaya Pergerakan Dipawal Bola 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 Nomor Nomor Bola Gerakan Yang Coba Saving Bola Gerakan Yang Cukup Baik Satu Sentuhan Dibangun Dengan Baik Melabar Kembali Miros Miros Mencoba Dikawal 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 Kata Kalah Bertarung Untuk Menemukan Sebuah Bola Memang Itulah Strategi Bateri Skill Individual Yang Memang Harus Bisa Menenangkan Diri Ketiga Bermain Dengan Baik Dimana Bung B Hanya Senyuman Senyuman Tipis Saja Senyuman Sinis Yang Membuat Galau Seluruh Penonton Dari Tahun Berbahaya Petikan Boleh Yang Cukup Baik Dilakukan Boleh Penjaga Gawang Yang Tidak Terkenal Namun Sore Hari Ini Begitu Diluar Biasa Dikenal Sejuta Mata Memandang Asli Mok Nancang Mitoraga Yang Rukanya Sore Hari Ini Bertahan Dengan Baik Baga Tendangan Bebas Akan Dilakukan Oleh Hari Tahun FG Satu Tendangan Langsung Sajang Milt Jawang Bergerakan Boleh Satu Gerakan Pressing Ball Yang Dilegan Oleh Sirvi Aviani Mitoraga Peketakul Terbanyak Dalam Kompetisi Liga Dua Indonesia Bonus Ada 150 Juta Dan Tentunya Umroh Sekeluarga Luar Biasa Mitoraga Membanggakan Orang Tua Sirvi Dengan Kakinya Sirvi Bisa Membanggakan Orang Tuanya Kedua Orang Tuanya Dan Bisa Mesejahterakan Keluarganya Dan Tentunya Itulah Cepak Bola Kalau Kita Gemuti Dengan Baik Profesional Maka Hasilnya Positif Jangan Jangan Sampai Mencoba Apa yang terjadi Dimana Ronald Terlalu Maju Amin 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 Dimana Dukungan Dari Tokoh Tokoh Dari Tawan MT Tenggir Yang Tenggir 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 Lebih Tenggir Yang Main Namun Tentunya Pertandingan Di Mana Wandi Wandi Kembali Mencoba Semua Dengan Baik Satu Leluan Mencoba Dengan Sempat Kembali Angkat Saja Membar Bisa Tenggir 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 Atau Memang Akan Tenggir 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 flee generosity Tenggir Kembali Oh Begitu Senangnya Luar biasa Pertandingan Sore hari Ini Pertandingan Yang Memang Begitu Ketat Sore hari Ini Anak Kandung Dari Bapak Haji Yassin Taktapan Meeee Melaka Saat menjelaskan Habrian Hoho Saat dukrosing bola Yang dilakukan oleh Habrian Menit-menit akhir masih adakah Kesempatan untuk persenau Persenau harus berlari dan berlari Oh rupanya Bumtotus bohati rupanya pusing mitra raga Waktu tinggal 5 menit lagi kebobolan Itulah sebuah pertandingan Kalau tidak ada yang kalah Apalah jadinya sebuah pertandingan Pertandingan harus ada yang kalah Dan ada yang menang Yang menang itulah off the belt Yang kalah menerima dating dulu Terakhir sudah Pertandingan dengan kedudukan 2-1 Yuk kita bersalaman Karena lawanmu juga adalah Tuhanmu juga